oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya disini saya sudah berada di rumah makan singgalang berakhir ini sudah ada main TGS 440 ini yang TGS gen 2.5 dan ini ini bekas dump truck atau yang 6x4 versi 6x6 mengangkapin ini apa apa LK bukan MCAP langsung aja kita lakukan ya dari itu ada dua buah rotator LED atau berkaitan dengan dua buah lampu tembak jadi yang panjang ada dua buah lampu ini ya lampu malam lampu malam kiri kanan jidat dan ada kaca besar dengan garis warna hitam ada stiker Petricolor Diri trans lalu wiper dua buah titik hitam untuk ini serta untuk melihatnya sekian standar MAN yang lama yang besar ya klasternya atau juga besar yang atas besar bawah kecil terus ada grill besar ya lengkap dengan pipi dan setelah tuning dan ciri khas ini ada pintu kiri dan ini ada gap antara pemper dan grill untuk mempernya sendiri dia modelnya seperti ini dia ada skaget dan ada dua lampu yang terbagi dua klaster ada lampu gel lampu dekat dan lampu sein lampu kabut yang ada bindung besi ini ada banyak sekali baut ya di lemper ada huk juga ada ini ya radiator dan engsel untuk buka 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 bril ada suspensi kabin juga tapi dia masih spiral ya nah ini ada lampu tembak yang dua itu halaupun bulat sama satu itu yang LED panjang ada bracketnya ini lampu kanan ini ada step ada ada under call under call under guard dan untuk bagian bawah ada proper first step saya pelat nomor dan dia kanan 6x4 jadi dia ada asap gimana ada asap auto ya ada tonton oli, pair down, chamber, subvisor, pedang pro steering dan tromo oke kanan ada di atas itu ada di atas itu tidak apa-apa ya cuman ada window frame spion ada emblem di atas itu ada di atas itu tipe seri 40 itu maksimal 400 itu tenaga maksimal mesin di 266 ada spot led and the under baroda tarik stiker KDP spot led setiapnya ada tiga aluminium apa aluminium ya satu dua tapi yang ini besi tadi itu gerang kliensinya sama yang telah batang bu step untuk Vendera dia suaranya bodi nah itu kaca aktifnya tapi dia kaca mati sebenarnya ada list plastik ada gerakan aerodinamis ada nomor ini nomor rambung ini yang nomor 50 ada vendor ya vendor terus ada spion di setas spion yang ada sen temen itu diganti LED ya artinya kan dia setah lingkaran dan bohong itu ada pos kotlet ini ada vendor setah kanan jadi cat warna bodi bila video itu udah diganti besi ya kan plastik lagi nah disitu ada ban setir dia pakai ban advance tipennya GL909A ban 1200 ring 24 pakai film 24 ya buat sepuluh rem terlaman pakai as roda jadi setorna ini ada warna silver juga dengan kreok kalau kita ngolong ini jarak ketinggian besar sekali kita ada mesin dari 266 ada per kabin itu ada mesinnya Hero2 Hero2 tenaga maksudnya 400 horsepower dengan torsi 1000 20 meter ada saya belajar atas pergaun chamber selang rem terlalu memperkenalkan steering makam kabin itu ada kenang kototat ini ada silencer yang panjang untuk ada kaca hidup ya dua buah ini bisa hero2 nah ada styling kakadibil disitu ada air filter air intake transmisi ZF16 ini bagi pantai tanki solar dan kenapot ini selling ada kontrol XMA ini terlalu terfal tinggi suara kapasitas paratasi terorientasi di setelah ini juga ada scarlet kuning selamanya sampai sini kita ngulang ke bawah disitu ada tolong kenapot ya pas roda ada balap transmisi drive shaft panjang ada tabung angin disini kena main jadi dia tabung angin lagi kecil disitu ya ini lampu samping untuk bagian belakang di stylingnya ada lampu kerja LED yang panjang sama lampu Hai Sterling LED Hai rumahnya lengkap terdainya selangat juga serb jodok hopper Hai hopper gede dipendam aja ukurannya Hai ini ada mereka sepertender pada ada drive shaft belakang, ah drive shaft tengah ada stabilizer dua buah dan untuk ban belakang sama tengah dia pakai ban Michelin X-Works, ban 32595 R24 pakai R24 ya, ini untuk R2412 pakai blot 10, R1 Tramal, dan GARDENnya HALF REDUCTION ini yang ada RANG2412 ini ada cocker, fleksibel, ada tuas lepas kinkin ada daun, bracketnya, view bolt, turkot, dan ada batang drive shaft belakang dan ini bagian belakangnya pakai, sama ya Michelin X-Works 32595 R24 pakai pelok R2412, bawa 10, R1 Tramal, dan GARDENnya HALF REDUCTION ini untuk bagian belakang full sekarang kita lihat bagian belakang dari atas ada steling ya steling, lampu kerja lampu steling, corok mafot coupler cadangan, contour wake kabel anginnya dia yang model 3 biji untuk bracketnya di steling dan warnanya merah merah-merah oranye, untuk coupler ini rear end belakang lampu belakangnya di sini ya, disatuin bracket tapi bukan lampu ori lagi, dia lampu OM lengkap ya itu ada Stable Service Stay Stable Service Stay Stable Service Belakang Chamber Garden dan Tromol ini bagian kirinya ini bagian kanannya ini untuk garden belakang Stable Service Belakang ini bagian belakang ini bagian belakang full tangan tersebut kiri ada perbedaan untuk ban tengah sama ban belakang pertama ya, pakai Michelin X Works kopernya, model kirinya ini ke dalam di e-bolt, torporot, dan bracket-nya sama ya ini adalah bracket vendor, ada tangka khas PDT dan tegung angin kecil ini untuk styling-nya jadi ini pertakas kiri ada air dryer, air dryer tetap akit tetap warnanya hilang dan bawah dan tegung angin 3 buah di e-main, tetap 3 di bagian kiri dikasih spotlet kuning dan di bagian bawahnya di sebelah kanan ini untuk bagian kiri di bagian kepala, di sini ada bracket fender, ada fender-nya ada apar air intake kisih-kisihnya sanderman dan pokoknya mati ternyata berberekat mengapot mengapot pada transmisi ruang bagian kiri seperti ini ini ada fender kiri dan kabinnya yang berbeda cuman di bagian kiri ada blanch pemiru harus membuat kiri saja ini fender kiri ini fender kiri ini bantuan kiri sama ya dia pakai blanch advance geos 99A lampu sand defender juga sudah diganti ini poster kiri untuk pintu kiri ya ini PP kiri pemper kiri dan itu untuk ruang clearance kiri oke sekalian dulu untuk walk run dari MAN TGS 40 400 yang generasi 1 generasi 2 yang kali 4 traktor head short cap punya PT selesai generasi pertama atau kalau dari trans Bogor Cirengsi terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih